Sebelum lanjut, please tekan tombol subscribe, like, komen dan share, supaya kami lebih bersemangat lagi bikin videonya. Sederet cowok tampan mantan Iris Bella, sebelum menikah dengan Amar Zoni. Kabar mengenai Amar Zoni yang ditangkap oleh polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba, masih menjadi perbincangan. Apalagi ini bukan kali pertama ia terjerat kasus narkoba. Sejak kabar tersebut tersebar, sang istri, Iris Bella pun menjadi sorotan publik, simpati serta dukungan ramai diberikan kepada Iris Bella. Iris Bella juga mengungkap pendapatnya, mengenai perempuan yang bisa berdiri sendiri tanpa laki-laki. Kita perempuan walaupun kita bukan pemimpin dalam keluarga, dalam rumah tangga, tapi kita sebagai perempuan harus tetap kuat, kita harus bisa berdiri sendiri juga, ungkap Iris Bella. Kini mantan-mantan Iris Bella pun menjadi perhatian publik, banyak yang penasaran akan kisah cinta Iris Bella sebelum menikah dengan Amar Zoni. Lalu apakah Iris Bella salah pilih telah menikah dengan Amar Zoni? Keduanya yang awalnya terlibat dalam sinetron berjudul Cinta Suci, lalu menjalani hubungan di dunia nyata. Hubungan keduanya yang membuat publik kaget nyatanya tetap mendapat dukungan. Meski nama orang-orang yang pernah dekat dengan keduanya masih sering disangkut pautkan, kira-kira siapa saja cowok yang pernah mengisi hati Iris Bella sebelum Amar Zoni, berikut tiga mantan kekasih yang pernah mengisi hari dan hati Iris Bella. 1. Reski Aditya Sekitar tahun 2015, Iris Bella pernah dekat dengan salah satu aktor Indonesia ternama, Reski Aditya. Hubungan keduanya sempat tidak tercium publik, karena baik Reski dan Iris selalu menyangkal tentang hubungan mereka. Setelah menutup mulut cukup lama, publik akhirnya menemukan hubungan mereka. Sayangnya hubungan Iris Bella dan Reski Aditya, hanya bertahan beberapa bulan belum sampai satu tahun. Faktanya, Iris Bella dan Reski Aditya dekat karena dipertemukan dalam film Jakarta Love Story. Di lokasi syuting, benih cinta tumbuh di antara keduanya. Hubungan mereka konon kandas, karena kesibukan masing-masing yang tidak bisa ditunda. 2. Giri Pratama Setelah putus dengan Reski Aditya, Iris Bella kemudian menjalin hubungan dengan Giri Pratama. Giri Pratama merupakan seorang pengusaha muda di Indonesia. Dalam hubungan ini, baik Iris Bella ataupun Giri Pratama sama-sama terbuka, dan sering menunjukkan hubungan mereka kepada publik. Sayangnya setelah jadian di tahun 2016, Iris Bella dan Giri Pratama putus pada tahun 2017. 3. Gheorghino Abraham Sama seperti Reski Aditya, Iris Bella dan Gheorghino Abraham juga jadian karena sinetron yang mereka bintangi. Pada awalnya, publik yang menjadi makcomblang dengan menjodohkan mereka berdua, dan berharap keduanya jadian karena kemistri yang terbangun sangat kuat, sempat mengelak kalau keduanya jadian. Iris Bella dan Gheorghino Abraham akhirnya mengakui hubungan mereka, di April tahun 2018. Hubungan keduanya jauh dari gosip meskipun akhirnya kandas di tahun yang sama. Hingga kini, keduanya tidak pernah memberi tahu alasan kenapa mereka berpisah. Itulah tiga mantan Iris Bella sebelum akhirnya memutuskan menikah dengan Amar Zoni. Kini mereka sedang menghadapi masalah kasus yang menimpa Amar Zoni. Kita doakan saja semoga mereka mampu menghadapi masalah ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.